Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawwalah Amma ba'd Sahabat SM Kaum muslimin Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Kita bisa berjumpa kembali Dalam channel Youtube SM ini Dan Pada kesempatan kali ini Insyaallah Saya akan membacakan Satu artikel Ataupun Tanya jawab Ini dari Website Konsultasi Syariah.com Yang berjudul Bolehkah pekerja keras tidak puasa Saya bacakan disini Pertanyaannya Apa hukum Bagi para pekerja keras Mereka tidak berpuasa Seperti Kuli bangunan Atau Tukang becak Kuli panggul Dan seterusnya Karena hanya itu Yang bisa menjadi Sumber pendapatannya Jawabannya Bismillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ba'd Pertama Hukum asalnya Setiap muslim yang balik dan berakal Atau mukallaf Wajib untuk berpuasa Karena ini bagian dari Kewajiban dia sebagai muslim Kecuali mereka yang Diizinkan Syariah Untuk Tidak berpuasa Seperti orang sakit Musafir Wanita hamil Atau semacamnya Allah ta'ala berfirman Di dalam Quran surat Al-Baqarah Ayat 185 Barang siapa diantara kalian Berada di negeri Yang disitu Hilal terlihat Maksudnya disini adalah Hilal bulan Ramadan Maka hendaknya ia berpuasa Pada bulan itu Dan barang siapa Sakit atau dalam perjalanan Lalu ia berbuka Maka wajiblah baginya Berpuasa Sebanyak hari yang Ditinggalkannya itu Pada hari-hari yang Yang lain Ini jawaban poin yang pertama Ya Yang menegaskan bahwa Setiap kaum muslimin Yang berakal Yang balik dan berakal Itu hukum asalnya Wajib berpuasa Wajib berpuasa Wajib berpuasa Ada beberapa yang dikecualikan Di antaranya adalah Orang yang sakit Musafir Wanita hamil Dan menyusui Termasuk disana Orang tua Yang sudah tua rentak Ini boleh Baginya Untuk tidak berpuasa Namun disini Memang tidak disebutkan Salah satunya Yang berkenaan dengan Orang-orang yang Bekerja keras Ini poin yang pertama Jawaban yang kedua Poin yang kedua Kita bacakan lagi Bagi siapapun Yang menjalani puasa Lalu dia mengalami Kondisi darurat Yang bisa Membahayakan Kesehatannya Lalu dia mengalami Kondisi darurat Yang bisa Membahayakan Kesehatannya Jika Melanjutkan puasa Maka boleh baginya Untuk tidak berpuasa Karena Semua yang mengalami Kondisi darurat Boleh Melanggar Larangan Terdapat Kaedah yang umum Berlaku di masyarakat Yang artinya Kondisi darurat Itu Membolehkan Melanggar Larangan Ini Poin yang kedua Jawaban Poin yang kedua Jadi memang Dalam syariat Islam itu Ada kemudahan Di antaranya Adalah bahwa Ketika Seseorang Itu berada Pada kondisi Yang membahayakan Jiwanya Membahayakan dirinya Maka terkadang Hal-hal Yang Pada asalnya Itu terlarang Pada asalnya Itu haram Maka itu Dia boleh Melanggarnya Sebagai contohnya Misalnya orang yang Kelaparan Dan dia terpencil Tersesat Tidak ada makanan Tidak ada sesuatu Yang bisa dia makan Kemudian Ada Daging-daging Yang diharamkan Misalnya bangkai Atau daging babi Dan lain sebagainya Nah pada kondisi Yang darurat Seperti itu Kalau dia tidak makan Bisa membahayakan Jiwanya Maka kondisi Yang seperti itu Boleh bagi orang Tersebut Untuk memakannya Walaupun hukum Asalnya Terlarang Jadi ada kaedah Kondisi darurat Membolehkan Melanggar Larangan Kita lanjutkan Jawabannya disini Poin yang ketiga Para pekerja keras Wajib berniat Itu masalah Itu masalah belakangan Jadi ini ya Ketika di malam hari Orang-orang yang pekerja keras tadi Itu wajib dia Berniat untuk Berpuasa Dan melakukan persiapan puasa Semisal sahur Dan Yang lain sebagainya Jadi tidak boleh Dari awal Para pekerja keras Pekerja keras ini Dari awal Sudah berniat Tidak berpuasa Karena bukan Masuk cakupan Orang-orang yang secara khusus Mendapatkan keringanan Untuk tidak Berpuasa Walaupun nanti Ketika siang hari Dia bekerja Itu dia bisa Menyelesaikannya Puasanya atau tidak Karena Beban pekerjaan Yang berat Itu masalah belakangan Tetapi dari awal Dia wajib Untuk Berniat berpuasa Karena dia termasuk Mukallaf Kemudian Poin yang keempat Jawabannya disini Kita bacakan lagi Sebagian ulama Ada yang Memberikan fatwa Bahwa Pekerja keras Seperti Kuli panggul Kuli bangunan Boleh tidak Berpuasa Namun Fatwa ini Dikoreksi oleh Imam Ibn Baz Dan Sheikh Abdullah bin Muhammad Bin Humed Yang merupakan Kepala Mahkamah Tinggi Dan Pimpinan Umum Untuk Bimbingan Agama Di Masjidil Haram Beliau menjelaskan Yang artinya Hukum asalnya Wajib puasa Ramadan Dan berniat Untuk puasa sebelum subuh Bagi seluruh kaum muslimin Dan wajib bagi mereka Untuk menjalani puasa Sejak pagi Kecuali bagi mereka Yang mendapatkan Keringanan Dari syariat Untuk tidak berpuasa Seperti orang sakit Musafir Dan yang disamakan Dengan mereka Sementara pekerja keras Ini masuk ke Poin Pertanyaan Terkait dengan Pekerja kelas Sementara pekerja keras Termasuk muslim Mukallaf Sementara pekerja keras Dia termasuk muslim Mukallaf Maksudnya adalah Dia Yang termasuk Terkena wajib Berpuasa Mereka tidak bisa Digolongkan dengan Orang sakit Atau musafir Sehingga Wajib bagi mereka Untuk berniat puasa Ramadan Dan menahan Makan minum Sejak pagi Namun Jika diantara Mereka Ada yang terpaksa Membatalkan Puasa di siang hari Itu dibolehkan Sekedar menutupi Kondisi darurat Yang dia alami Kemudian Melanjutkan puasa Di sisa harinya Lalu nanti Dikodo Di lain hari Jadi Dari awal Sekali lagi Dia harus Berniat puasa Walaupun nanti Ketika di siang hari Ketika dia bekerja Dengan kondisi yang berat Dan sampai pada Kondisi yang darurat Dia boleh berbuka Sekedar Untuk Apa namanya Mengembalikan Kondisi tubuhnya Kemudian setelah itu Dia kembali Tidak makan dan milum Sampai terbenam matahari Tapi Dia kemudian Memiliki kewajiban Kodo Di lain hari Lebih lanjut Dikatakan disini Sementara Mereka yang Tidak terpaksa Membatalkan puasa Tetap Wajib Melanjutkan puasanya Jadi para pekerja Keras tadi Yang tidak Sampai pada Kondisi terpaksa Tidak Sampai Kondisi darurat Maka Dia tidak boleh Membatalkan puasanya Dia tetap Wajib Melanjutkan puasanya Artinya Kalau hanya sekedar Lelah-lelah Biasa Capek Itu Tidak boleh Bagi mereka Untuk Membatalkan puasanya Hanya yang pada Kondisi yang terpaksa Atau kondisi yang Darurat Boleh baginya Untuk Berbuka Jika kondisi tersebut Membahayakan Kesehatannya Membahayakan Jiwanya Atau tubuhnya Demikianlah kesimpulan Berdasarkan Dalil-dalil syari Yang bersumber Dari Al-Quran Dan sunnah Dan Kesimpulan Dari keterangan Para ulama Muhakqik Atau peneliti Dari semua Madhab Kemudian Beliau Menyarankan Agar pemerintah Memberikan perhatian Kepada para Pekerja keras ini Agar tetap Bisa puasa Ramadan Misalnya Dengan Mengubah jam kerjanya Mengubah Jadwal kerjanya Di malam hari Atau Beban kerjanya Diturunkan Namun Dengan gaji Yang tetap sama Demikian Disebutkan Di dalam Majmu Fatawa Ibnu Bas 14 Garis miring 245 Demikian Allahuaklam Dijawab oleh Ustadz Aminur Bayit Inilah Jawaban Seputar Pertanyaan Apakah Pekerja keras itu Boleh Tidak Berpuasa Atau Tidak Kesimpulannya Adalah Secara umum Mereka Tidak Boleh Tidak Boleh Tidak Berpuasa Wajib Dari awal Malam hari Berniat Untuk Berpuasa Dan dia Melakukan Persiapan Puasa Ketika Dia Melakukan Pekerjaannya Pekerjaan Yang berat Sampai Pada Kondisi Yang Darurat Terpaksa Yang bisa Membahayakan Tubuhnya Maka ketika itu Dia boleh Berpuasa Namun Jika tidak Sampai Pada Kondisi Terpaksa Darurat Dia Wajib Tetap Melanjutkan Puasanya Artinya Ketika ada Para pekerja Keras ini Yang dengan Bermudah-mudahan Tidak Berpuasa Atau Berbuka Di siang Hari Maka Dia berdosa Dia berdosa Karena tidak Termasuk Orang yang Mendapatkan Keringanan Untuk Tidak Berpuasa Demikianlah Apa yang bisa Kita bacakan Pada Kesempatan Kali ini Terkait Dengan Masalah Puasa Yang berkenaan Dengan orang Yang bekerja Dengan pekerjaan Yang keras Semoga Bermanfaat Dan Sampai jumpa Di kesempatan lain Kita akan Bacakan Insyaallah Artikel-artikel Ataupun Tanya-jawab Tanya-jawab Terkait Dengan Islam Subhanakallahumma Wabihamdik Asyadu ala ilaha ila Antas Taufiru kawatubu ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa